Bismillahirrahmanirrahim Tunawwiat ajnasal a'mali Ajnasul a'mali Alal amilina Litanawwi waridatil ahwal Ay alwaridatul lati Tantiju ahwalan Ka'imatan bi'qulubihim Taqatadi maylahum ila tilkal a'mali Dipermacam-macamkan orang Akan jenis amal Arti orang beramal mereka itu Karena bermacam-macam waridat ahwal Artinya waridat alati liang waridat yang menghasilkan ya waridat akan ahwal Yang berdiri dengan hati mereka itu Yang tetap dengan hati mereka itu Yang menghendaki ya waridat itu akan condong mereka itu kapadu demikian amal Yang menghendaki ya waridat itu akan condong mereka itu kapadu demikian amal Atau awwaridatul hiyal ahwalu Atau waridat Atau baramlu waridat Hiyonyo waridatul ba'al hiyonyo ahwal Jadi kalau menurut yang pertama Waridat Waridat itu jama' mu'ana salim dari warid Warid artinya sesuatu yang datang Sesuatu yang datang dari Allah Warid tadi menghasilkan ahwal Ahwal itu jama' taksir dari hal Apa itu? Hal Kondisi batin Anugerah dari Allah Jadi dari namanya hal itu tidak tetap Tidak bersebut tetap Tidak Hanya datang sebanta bisa berubah Bisa berubah Hal Kondisi batin Dia menurut pendapat yang pertama Warid itu berbeda dengan hal Hal itu Warid adalah sebab Hal atau ahwal adalah Musabab atau akibat Kemudian ada pendapatan yang mengatakan Atau waridat Hiyonyo waridatul ba'al hiyonyo ahwal Jadi waridatul itu bana yang ahwal Jadi Allah mendatangkan ahwal Atau waridatul itu namu lain dari ahwal Allah mendatangkan ahwal ke dalam hati Yang mana dengan ahwal tadilah Adu Me Kecenderungan kepada sesuatu amal Di amal tadi itu Zahir Amal yang zahir tadi itu Bagi seorang murid itu Berdasarkan kepada Halnya Atau ahwal Yang datang dari Allah Meku bahwa sungguhnya waridatul ba'al Sungguhnya Fa'innal warida Qad yusam mahalan Kamasayati Meku bahwa sungguhnya waridatul Ba'al sungguhnya terkadang-kadang dinamu Karena waridatul itu akan hal Jadi waridatul itu artinya sinonim dengan hal Seperti ma'al yang kena Oleh yang kena setengah itu Akan berbimbang Artinya sibuk dengan sholat Dan setengah mereka itu Dengan puasa Dan seperti inilah Jadi orang-orang yang mengikuti Mengamalkan tarikat itu Orang yang menempuh jalan spiritual Jalan rohani Menempuh jalan tasawuf Atau salik Atau murid Itu dari segi amalnya Terdapat perbedaan-perbedaan Atau yang senang Banyak melakukan sholat sunat Misalnya Atau yang malah cenderung Banyak melakukan puasa sunat Atau malah cenderung Banyak zikir Atau banyak baca Al-Quran Wasababu zalika Waridu ilahi Dan barang Seperti demikian Ba'ala barang lo warid Ilahi Iqtada Mailahaza Ila kaza Wahaza Ila kaza Yang menghendaki akan Condong ini Kapado Ini Dan ini Kapado ini Wa yang bagiliku Li ahadin Ayya'amala Bimuktada Mailihi Al-Mazkuru Ilam ya'kun Tahata Terbiati Seikh Dan sepatunya Sayogiyahnya Bagi titik Seseorang Bahwa beramal Seseorang itu Dengan Nandikahandaki Condongnya Seseorang Nandisabui Jika tidak Tidak ada Seorang itu Pada Bawa Asuhan Guru Jadi Artinya Iko Kalau Di dalam Tari Kenda Kesebandi Kan Orang Sedang Suluk Misalnya Jadi kalau Orang Sedang Suluk Ini beramal Itu Tidak Bebas Itu Amal Menurut Petunjuk Guru Itu Sedang Training Tapi Kalau Kita Tidak Sedang Suluk Seperti Itu Kita Beramal Itu Harus Mengikuti Mengikuti Warid Tadi Hal Yang Tibuk Hati Seperti Dalam Tari Kasatari Kan Ditentukan Guru Artinya Dibebaskan Bebas Dalam Beramal Seserah Yang Suku Itu Maksudnya Dalam Ibadah Ibadah Sunat Kalau Yang Wajib Tidak Pilihan Ibadah Sunat Ada Ketentuan Dari Guru Mesti Diamalkan Iko Tidak Bebas Maka Disitu Ikutilah Warid Tadi Itu Hal Di Hati Kama Condong Kama Kue Hati Kama Rasu Suku Tapi Kalau Sedang Dalam Asuhan Guru Artinya Sedang Menjalani Beramal Seperti Dalam Tari Kan Asaban Itu Suluk Itu Karena Beramal Dalam Bimbingan Guru Wailah Jiko Indah Mangko Tidak Berbimbang Seorang Wailah Fala Yastagilu Bishai'in Ila Biiznihi Wairadatihi Wailah Jiko Iyo Iyo Dibawah Dibawah Aswan Guru Artinya Waktu Sedang Dalam Sedang Suluk Bersama Seorang Guru Maka Tentu Beramal Sesuai Dengan Arahan Dari Guru Hariku Amalkan Niko Hariku Amalkan Niko Gitu Kan Itu Tidak Bisa Memilih Kita Tidak Bebas Bimbang Bimbang Dengan Sesuatu Kecuali Dengan Izin Guru Dan Kehendak Guru Wahasilu Wahasilu Zalika Anna Tanawu Il Auradi Anna Tanawu Al Auradi Fi Hakil Muridina Asyadiqina Nasi Un Antanawu Il Waridat Ala Kulubihim Dan Baram Kehasilan Kesimpulannya Bahwa Hasilu Zalika Dan Bahwa Kehasilan Demikian Kesimpulan Bahalah Baram Bahwa Sungguhnya Bermacam Macam Wirit Padahal Si Murid Mereka Itu Yang Bana Mereka Itu Bahalah Baram Bahalah Sungguhnya Terbit Iyo Nam Bermacam Macam Tadi Tanawu Itu Tanawu Artinya Ke Ke Pelbagaian Wirit Bermacam Macam Belajar Dertikan Ke Pelbagaian Terbit Iyo Ke Pelbagaian Tadi Itu Daripada Ke Pelbagaian Waridat Ke Pelbagaian Bermacam Macam Lain Lain Berlain Lain Ateh Hati Mereka Itu Daripada Ke Pelbagaian Waridat Ateh Hati Mereka Itu Faya Mbagi Likuli Muridin Ayyakmala Bimuktada Waridihi Bisyarti Al-Mutaqaddam Sepertinya Bagi Tidak Murid Bahwa Beramal Murid Dengan Nandikahandaki Warid Murid Dengan Syarat Yang Terdahulu Wala Ya'amalu Bimuktada Waridin Bimuktada Waridi Gairihi Dan Tidak Beramal Murid Dengan Nandikahandaki Warid Selainnya Murid Wala Ya'taridu Ala Zalika Dan Tidak Perlu Iktirat Mendebat Murid Ateh Demikian Orang Lain Zalikal Gair Fi Adami Istigal Luhu Istigal Lihi Bimas Tagala Bihi Hua Dan Tidak Mendebat Murid Ateh Demikian Orang Lain Padahal Adam Berbimbangnya Orang Lain Itu Dengan Ma Yang Berbimbang Murid Dengan Ma Hiyo Murid Yang Berbimbang Jadi Dan Kita Kalau Berbeda Amalan Orang Lain Orang Lain Pengamal Kata Saf Juh Ngamal Kata Rekat Juh Tapi Kecenderungan Amalnya Beda Jawa Tidak Boleh Didebat Kalau Kita Tau Kaji Berarti Kecenderungan Hal Tadi Kasinan Warid Tadi Yang Mengarahkannya Ke Amal Tersebut Jadi Seorang Murid Tidak Boleh Beramal Dengan Warid Selain Kita Beramal Dengan Orang Lain Beramal Dengan Warid Sendiri Berdasarkan Warid Kita Sendiri Jangan Beramal Berdasarkan Warid Orang Lain Dan Tidak Mendebat Orang Lain Kalau Tidak Beramal Sesuai Dengan Warid Awas Jadi Warid Setiap Murid Mendapatkan Warid Yang Berbeda Kemudian Kemudian Berkat Tui Pengarang Pak Akul Tarian Sengen Nek 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 Baram Mulo Amal Yang Zahir Ba'ala Baram Mulo Rupo Yang Berdiri Rupo Suar Kalau Tidak Ada Gambar Seperti Tubuh Berbentuk Seperti Patuang Suar Tiga Dimensi Seperti Rupo Yang Berdiri Seperti Sahas Seperti Tubuh Alatinan Tubuh Yang Tiado Pada Tubuh Itu Ruh Fala Nafa Biha Mangkau Tidaklah Jenis Manfaat Dengan Yau Dengan Tubuh Wah Dan Ruh Nyu Amal Alatinan Ruh Yang Dengan Nyu Amal Hidup Nyu Amal Dengan Nyu Amal Itu Alatinan Ruh Yang Dengan Ruh Hidup Nyu Amal Aisiru Hual Ikhlas Artinya Rahasio Yang Hiyonyo Rahasio Itu Balenyo Ikhlas Viha Padonyo Amal Jadi Kalau Kita Analogikan Kita Berumpamaan Antara Amal Itu Dengan Tubuh Manusia Di Amal Itu Bagaikan Tubuh Manusia Kan Ada Tubuh Ada Ruh Nah Di Antara Tubuh Dan Ruh Itu Yang Paling Mulia Itu Yang Paling Berharga Itu Adalah Ruh Tanpa Ruh Tubuh Tadi Jasad Tadi Tidak Tidak Artinya Kesadaran Manusia Itu Terletak Di Ruh Tanpa Adanya Jasad Ruh Itu Bisa Bisa Hidup Artinya Bisa Exist Dan Ruh Itu Tapi Kalau Ruh Itu Tanpa Jasad Tetap Berharga Bermakna Berarti Tapi Kalau Jasad Tidak 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 Jasad Itu Dikatakan Hanya Sebagai Perkakas Bagi Ruh Kalau Kita Ibaratkan Kepada Amal Berarti Amal Yang Zahir Itu Tidak 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 Amal Tidak 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 Buk Manusia Tidak 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 Wala Ikhlasu Yakhtalifu Biktila Finnas Dan Ikhlas Baal Baram Lo Dpertika Tika Kan Orang Ikhlas Itu Dengan Ber Tika Tika Manusia Nah Ikhlasku Banyak Lo Bagia Berbeda Beda Lo Pendap Manusia Tentang ikhlas sesuai dengan dengan ketingkatan manusia tersebut fal ikhlasul ubbadu salamatu a'malihim minar ria minar ria il jali wal khafi wa kullu mafihi hazul lin nafs mangkobaram ikhlasnya si ubbad ba'ala baramullah salamai amal mereka itu daripada ria jali dan khafi dan tiya tiya ma yang padanya ma itu keuntungan nafsu falai amaluna illa falai amaluna alamala illa lillahi ta'ala mangkob tidak beramal mereka itu, tidak mengamalkan mereka itu akan amal kecuali bagi Allah ta'ala talaballithawabi wa hariban minal iqab karena menuntik bagi pahalu dan lari atau takui daripada ikab daripada siksa ma'an nisbatil amali di ujungnya di ujungnya sarato menisbahkan amal kepada mereka itu dan berpegang atihnya amal pada menghasilkan main sebuah orang nah kok tingkatan ikhlas yang paling bawah ikhlasnya si ubbad ini yang ikhlasi ubbad tadi kok ahli ibadah itu selamat dari ria jali ria khafi selamat dari keuntungan nafsu hawa nafsu tapi nyeber amal tadi itu masih mengharapkan pahala ganjaran dari Allah dan karno takui dari siksa Allah satu yang kedua mereka itu masih berpegang kepadu amal aja lah itu konsekuensi itu kalau orang beramal itu mengharap takui dari siksa karena mengharapkan balasan ganjaran surga itulah pasti orang tadi berpegang kepadu amal jadi di bawah sekali orang bergantung ke amal berpegang ke amal dan barang ikhlasnya si muhibbin yaitu orang yang tasawuf mazhab cinta siapa dirinya tasawuf mazhab cinta rabiatul 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 adawiyah rabiatul adawiyah baik kelasnya orang si muhib amal beramal karena Allah karena membesarkan dan karena mengagungkan dan membesarkan karena mencintai Allah cinta tadi itu cinta hubr ta'zim dikatakan imam al-gazali hub itu cinta itu dibagi tiga pertama disambil dengan hubus sifqah yaitu cinta atau rasu kasih kepada kanak-kanak itu hubus sifqah yang kedua hubus sahawat itu cinta karena sahawat karena hawa nafsu dan yang ketiga hubus ta'zim rasu kasih rasu cinta yang karena mengagungkan karena membesarkan karena menghormati itulah cinta kepada kedua orang tua cinta kepada guru cinta kepada nabi cinta kepada Allah itu hubr ta'zim jadi yang mazhab ta'zim mazhab cinta itu al-muhibbin yaitu para pencinta yang beramal tidak karena takut bukan karena takut akan neraka siksaan neraka bukan karena mengharapkan balasan surga tapi hanya karena mencintai Allah membesarkan Allah mengagungkan Allah tidak karena sangat jauh pahalo dan tidak puluh lari atau takut daripada ikab dan karena ini berkat sang pendiri mazhab cinta mazhab mazhab cinta tidaklah menyembah aku akan engkau karena takut daripada neraka engkau dan tidak perlu loboh pada surga engkau man menisbahkan aku akan ibadah kepadanya tio-tio wa ikhlasul arifin suhudihim infiradal haqi bitahrikihim wataskinihim min gairi ayyaraw li anfushim fi dhalika hawlan wala quwatan falai ya'maluna falai ya'maluna al'amala illa billahi la bihaulihim wala quwatihim wahaza arfa'u mimma qabulihim dan baramulo ikhlasnya orang arif mereka itu ba'ala baramulo sahadah mereka itu menyaksikan mereka itu akan penyaksian mereka itu ketunggalan al-haq ketunggalan Allah dengan gerak mereka itu dan diam mereka itu daripada indak bahwa mali mereka itu bagi diri mereka itu perudemikian akan dayo dan kekuatan tidak perlu kekuatan kau tidak mengamalkan mereka itu akan amal kecuali dengan Allah tidak dengan dayo mereka itu dan tidak perlu dengan kekuatan mereka itu dan baramulo ini baramulo labiah tinggi dari perumah yang sebelumnya ini itu ikhlasnya orang arif nyuman calia infirat al-haq dengan gerak dan diam mereka jadi amal tadi itu namanya amal yang zahirnya tadi itu nyum memandang itu adalah fi'il Allah yang zahir di diri tidak tidak ada dayo upayanya dalam beramal tadi artinya tidak satu beramal kalau tidak satu beramal bangal juga berhak minta surgu lalu berhak minta upah hanya mazhar bagi fi'il Allah subhanahu wa ta'ala seolah itu bagaikan hanya sebagikan wayang yang yang berada di tangan dalang di wayang tadi kan tidak ada kekuatan tidak ada dayo tidak ada kekuatan tidak ada upayu bergerak dalang bergerak wayang tadi karena digerakkan oleh dalang itulah ikhlasnya orang arif jadi kalau muhib bin tadi masih masih apa nombor itu awak beramal tidak tidak menyembah aku akan engkau karena takui dari bener aku engkau aku juga yang menyembah masih menisbahkan amal kepada diri tapi orang arif tidak menisbahkan amal kepada diri karena itunya tidak akan berpegang atau bergantung kepada amal tersebut jelas saja tidak mudah kita dapat tingkatan ikhlas yang paling tinggi tersebut Terima kasih.